Gatai Kanzen Putro Toys Gatai Kanzen Putro Toys Itu Bakal Saia Jawab Di Akhir Video Untuk Menipla Premium Bandai Limited King Keorujen Ini Dijadwalkan Bakal Rilis Itu Bulan Mei 2024 Dengan Harga 6000 Yen Ado Kalau Misalnya Udah Ditambah Sama Pajak Itu Jadi 6600 Dan Untuk Fix Price nya Itu Kurang Lebih Di 1.165.000 Ini yang saya temuin di seller-seller Indonesia ya Dan kalau misalnya kalian nemu yang lebih murah Boleh lah ya bantu temen-temen yang lainnya Jadi tolong tulis di kolom komentar Yaudah guys jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Dan perbincangannya Yang di foto pertama disini kita diperlihatkan oleh Gabutira Yang sudah di upgrade abis-abisan oleh Bandai Dari si Gabutira versi terdahulunya Jujur untuk Gabutira versi ini saya jatuh cinta banget sih Karena untuk detailingnya wah lebih keren Ya pokoknya lebih enak dilihat lah daripada Gabutira yang sebelumnya itu Kemudian kita next lagi aja Dan ini bisa kalian lihat sendiri dan perbandingkan sendiri Gabutira tahun 2013 yang full sticker Dan aduh proporsinya nih jelek banget Kayak mana? Kalau kata Code Bloom Aduh coy ini bener-bener aneh banget sih Gabutiranya Dan saya bener-bener gak suka banget sama Gabutira versi 2013 ini Kemudian kita next lagi aja Dan disini kita langsung diperlihatkan oleh sticker Jadi untuk stickernya sendiri di bagian jidat kali ya Bisa dibilang jidat dari si Gabutiranya ini Dia menggunakan sticker warna hitam Kemudian bagian matanya juga menggunakan sticker warna hitam Tapi yang saya bingung dan saya masih gak bisa menyimpulkan Itu di warna kuningnya bagian bahu itu Apakah dia menggunakan sticker atau pre-paint? Kayaknya sih ini sticker ya Tapi di sisi lain kok stickernya kayak bagus? Terus untuk bagian giginya pun ini sudah menggunakan part silver Tapi bagian mulut bawahnya itu ada desain yang beda Jadi kalau yang di 2013 itu kan bagian mulut bawahnya polos gitu aja Ini saya perlihatkan untuk foto yang 2013 untuk mulutnya Dan untuk yang versi 2023 ini Dia lebih kelihatan ada desain baterainya gitu Meskipun ya lagi-lagi ini gak ada gimmick untuk memasukkan baterai seperti di DXnya Bahkan di DX King Kyorujin pun Itu dia udah gak bisa memasukkan baterainya lagi guys Kayak gitu Lalu kita next lagi aja Nah ini kita diperlihatkan oleh detailing silvernya ini Yang dimana kalau versi mini plalamanya itu Dia masih menggunakan sticker Tapi kalau di yang versi premium bandai ini Dia sudah menggunakan part-part seperti ini guys Jadi menurut saya ini bakal lebih bagus Kalau seandainya kita repaint dengan warna silver yang lebih mengkilat gitu Sekali lagi saya suka banget sama gabutirai versi ini Lalu kita next lagi aja Nah ini untuk ekornya Lagi-lagi udah dicetak dengan detailing-detailingnya Berbeda dengan versi 2013nya Dia masih menggunakan sticker Aduh cuy Kurang bagus apa lagi ini loh gabutirai ini Tapi, tapi, tapi Untuk bagian ekornya Menurut saya ini jadi lebih pendek gak sih Kalau dibandingkan sama versi 2013 Jadi menurut saya Ini gak bisa bergabung sama si siapa namanya Bragygas Jadi si Giganto Kyorujin itu gak bisa kayaknya Lalu kita next lagi aja Nah ini untuk telapak kakinya Lagi-lagi sudah menggunakan part Bukan sticker silver yang warna dasar Si kakinya itu hitam Jadi ini udah ada upgrade lagi guys Lalu kita next lagi aja Dan ini cuy Sumpah Cakep banget Ini udah banyak artikulasinya Bahkan si ekornya pun bisa Ngeliuk-ngeliuk kayak begitu loh Aduh Sumpah galau ini Ambil apa enggak ya Aduh Lalu kita next lagi aja Dah ini Kalian bisa lihat sendiri lah ya Ini kayak ayam begini Ini T-rex apa? Ayam cuy Masa artikulasinya begini doang Aduh Kureng abis sih Lalu kita next lagi aja Dan ini dia Empat Mecha King Ogier Yang lagi-lagi Di duplikat Di remake Meskipun di remake Si Bandai ini Bilangnya sih Dia ada perbedaan warna gitu Jadi Khusus untuk si Premium Bandai ini Eksklusif untuk Premium Bandai Cuman untuk warna khusus Kayaknya bisa kita repaint sendiri gak sih? Karena ini gak terlalu beda gitu loh Apalagi Saya bakal sakit hati Kalau semisal Si Empat Mecha ini Warnanya tuh sama Kayak yang special version Jadi ada semacam Glitter-glitternya gitu Gemelip-gelemerlipnya Dan lebih gelap lagi Itu Saya bakal sakit hati banget sih Yah Bangke emang ini si Bandai Aduh Jadi makin galau sih Mau ambil apa enggak ini Lalu kita Next lagi aja Nah ini untuk Tampilan dari King Chorujin Yaitu penggabungan Dari si Gabutira Dengan empat mecha King Ogier Untuk desainnya sendiri Saya no comment Karena menurut saya ini Gak jelek-jelek amat Dan gak bagus-bagus amat juga Ya masih oke lah Lalu kita Next lagi aja Dan ini untuk bagian mukanya Dia sudah Pre-painted guys Ini pengakuan dari Bandainya sendiri Tapi sayangnya Untuk bagian si helmetnya itu Dia masih menggunakan Stiker Yah udah kelihatan lah ya Ini masih menggunakan Stiker kayak gini Tapi untuk bagian tanduknya Semoga aja Ini bukan Part yang rawan patah Kayak partnya Si Victory Robo Yang ada Di si Blue Trowernya itu Sumpah itu kayak Meleotnya gampang banget gitu loh Kemudian kita Next lagi aja Nah ini dia pose dari King Kyo Rujin Yang sedang menyerang Jadi disini kita Diperhatikan artikulasi-artikulasinya lagi Yang dimana Untuk bagian tangan Dan kepala Dari si King Kyo Rujin ini Sudah banyak upgrade-nya Terutama di bagian Si Gabutiranya ini Dia udah bisa Naik turun Tapi Kalau saya lihat disini Kayaknya dia belum ada Butterfly Join ya Ini yang terlihat disini sih Cuman kalau misalnya Nanti ada Ya semoga Ada lah gitu Lalu bagian Siku-nya juga ada Artikulasinya lagi Bagian paha Dan bagian lututnya Juga ada Kemudian kita Next lagi aja Ke foto terakhir Dan ini dia Untuk pose terakhir Dari si King Kyo Rujin Versi mini plan-nya Dan saya mau Ngebahas nih Pertanyaan kalian Di awal Bang kok ini Si Drisera Dan Stegoci Itu kok Nggak ada Jadi si Bandai-nya sendiri Dia tuh Bilangnya kayak gini Saya ingin orang yang memahaminya Jadi saya akan menyebutkannya Tetapi ukuran sendisikunya Sama seperti tahun 2013 yang dulu Sisanya Kamu mengertikan Lol Sebagai pebisnis Karena berbagai alasan Kami tidak bisa bicara secara resmi Menjamin Kompatibilitas Dengan produk 10 tahun lalu Jadi Ini batasan Dari saya Aduh Gimana Maksudnya apa Coba cuy Dia bilang nih Ukuran sendisikunya Sama Tapi Dia juga bilang nih Dia Nggak bisa Secara resmi Menjamin Kompatibilitasnya Jadi Dia udah ngakuin Kalau Si ukurannya sama Untuk join Si bahunya itu Tapi dia nggak ngejamin Si Drisera Sama si Stegoci Itu bisa nyambung Ke si bagian tangannya itu Karena memang Si Drisera dan Stegoci Yang Jaman 13 tahun yang lalu Sorry 10 tahun yang lalu Maksud saya Itu dia bagian Join Female-nya Agak jauh kan Karena dia harus Masuk dulu kan Tapi Di sini Nggak Dijamin gitu loh Dan nggak ditunjukin juga Sumpah ya Ini Bandai Bener-bener kebangetan Banget sih Aduh Saya makin Bingung Mau ambil atau enggak ini Oh iya Satu lagi Ini juga Saya perhatikan Di bagian Dada depannya Itu dia nggak ada Join Female Dan di bagian Punggungnya itu Juga keliatannya Nggak ada Join Female Khusus Untuk Si part Siapa namanya Peteraiden Terus juga Ada si Braggigas-nya juga Jadi Ini bisa Saya simpulkan Sementara Dia nggak bisa Bergabung sama Si Braggigas Dan juga Si Raiden Petera-nya itu Jadi ya Ini cuman khusus Si King Keorujin aja Tanpa si Keorujin-nya Itu 1,165,000 1,165,000 Tapi Dia nggak bisa Ngejamin Ini bisa Atau enggak Untuk bergabung Dengan Stegoci Dan Grisera 10 tahun yang lalu Jadi gimana Menurut kalian Apakah Ini perlu Diambil Atau enggak Dan Yang saya Tahu juga Itu kan Ada SMP Tetra Boy Saya jadi bingung Mau ambil Tetra Boy Atau ini Jadi Tulis aja di kolom komentar Menurut kalian Mending saya Ambil Tetra Boy Atau si King Keorujin ini Dan tulis juga Di kolom komentar Gimana pendapat kalian Tentang si Minipla Premium Bandai Limited King Keorujin ini Saya udah Aduh Udah Males sih Sebenernya Masih pun Desain kebutirannya Saya suka Banget sih Yaudah Jadi Sekian dulu aja Untuk Konten BM Kali ini Saya udah Bad mood Parah ini Bukan BM Lagi Aduh Yaudah Kurang lebih nyaman Malam Selamat pagi Sampai malam Dadah 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 Jan Dadah